yo yo men ketemu lagi bareng gua di channel kereka 95 ini motor di kerudungin terus nih karena nggak keluar keluar garasi luar keluar kandang men sampai buluk gini lihat covernya juga kebayang kalau tidak dikasih cover si debu-debunya itu nempel di bodi motornya men jadi untuk menjawab keresahan 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 netizen tentang aki motor n-mac nya ini men karena ini udah ada fitur Y-Connect nya juga soalnya rumor-rumor di luar sana men jadi n-mac yang udah pasang Y-Connect atau udah ada fitur Y-Connect nya itu katanya kalau beberapa hari nggak dihidupin itu tuh nyedot aki katanya men jadi ada yang kasusnya beberapa hari motornya nggak dipanasi nggak dihidupin itu tuh pas di starter susah nyala men karena eh ada fitur Y-Connect nya itu katanya nyedot aki makanya gua ingin menjawab pertanyaan atau keresahan keresahan netizen-netizen yang meresahkan mengkhawatirkan apakah aki motor n-mac nya ini sama seperti itu juga dalam artian apakah akhirnya akhirnya tekor kalau beberapa hari nggak dihidupin ini kurang lebih 6 harian mau ke satu minggu lah belum gua hidupin kalian lihat sendiri men motor-motor gua kalau nggak dipakai pakai cover kayak gini berarti itu motor yang mungkin beberapa hari nggak gua pakai dulu soalnya untuk harian gua pakai si putih itu atau pakai yang motor bit atau mobil juga nah sekarang udah enam mau ke tujuh hari ini men sekalian mau gua panasin juga ini motor apakah akhirnya tekor apakah sulit di starter berat starter nya atau bahkan nggak bisa di starter men langsung aja ya men ya Bismillahirrohmanirrohim kilometer juga awet banget men udah mau ke dua bulan masih aja di 860 km soalnya emang bener-bener jarang dipakai men langsung aja kita starter Bismillah apakah berat apakah bisa di starter atau bahkan nggak bisa di starter Bismillah enggak ada masalah emang ganteng lampunya ini gua sampai sekarang pun masih mengagumi keindahan lampunya ini men jadi itulah jawabannya dia yang langsung jawab ini udah semingguan gini nyalain semingguan dihidupin akinya nggak tekor starternya normal enggak ada berat-beratnya sama sekali pasti starter intinya normal ini dalam keadaan ya koneknya ini masih aktif yang lainnya walaupun nggak gua pakai maksudnya nggak gua pakai tuh nggak gua konekin ke HP kalau misalkan dikonekin ke HP kan nanti di speedometer nya kalau ada SMS ada WA ada telaporkan ada pemberitahuan enggak sih ini gua nggak aktifin nggak maksudnya nggak gua konekin nggak gua sambungin ke HP soalnya gua nggak perlu juga sih men kecuali pas pertama gua beli motor ini itu disuruh sama orang dealernya itu disuruh diaktifin dulu dikonekin dulu ke HP buat ngelihat data apa gitu ya gua kurang paham itu pertama dan terakhir gua konekin ke HP aplikasinya sih masih ada di HP gua juga cuman sampai saat ini juga gua belum pernah pakai lagi fitur ya konek ini men tapi ada sebuah alat apa sih namanya tuh ya di dalam motor itu yang ya alatnya koneknya itu gua kan enggak paham nggak ngerti amin ya sempet ada yang nanya bang itunya dicopot enggak katanya biar akhirnya nggak tekor intinya ini motor nggak ada yang gua apa-apain nggak ada spare part yang gua copot atau gimana gitu nggak ada men bener-bener full bawaan pabrik ya gini segini-gininya nggak ada yang gua copot nggak ada yang gua apa-apain belum ada hal yang gua rubah-rubah kecuali modip tampilan luarnya aja nih hmm seneng gua kalau bau kenal pot motor baru tuh kenal pot motor baru kenal pot olinya masih baru wanginya tuh wangi khas weh tuh nggak beda kalau motor lama atau olinya yang udah lama nggak diganti baunya tuh bau oli kebakar bau hangus kan kalau motor baru tuh wanginya tuh beda deh pokoknya enak gua tuh ini untuk proyek kedepannya gua akan ganti velg terus gua akan ketik nalpot gua akan pasang eh cover job ganti behel mau dipasangin spion sama mungkin kedepannya akan gua ganti nih akan gua rubah soalnya kayaknya kemarin lihat di shopee udah ada yang jual eh ini apa sih namanya eh buat lampu and make Neo and make turbo udah ada yang jual variasianya lumayan cakep juga kayaknya nanti akan gua ganti akan gua rubah nih walaupun standarnya udah cakep tapi akan lebih ganteng lagi kayaknya si alis ini jadi warna merah serem keren jadi kayak gitu men kesimpulannya and make Neo udah beberapa hari udah semingguan nggak dihidupin itu akinya nggak tekor masih mantap masih enak ringan di starternya nggak ada masalah jadi udah ya udah kejawab ya men ya kalian yang kemarin kemarin nanya akinya tekor nggak bang dan lain-lain udah kejawab enggak nggak tekor aman ya kalau untuk jangka semingguan sih masih aman tapi gua nggak tahu kalau untuk jangka satu bulan misalkan nggak dihidupin gua juga nggak mau nyoba juga sih tapi nggak tahu sih kalau misalkan gua ada kegiatan jauh kemana gitu misalkan naik haji amin itu kan pasti nggak dinyalain pasti nggak dihidupin sama sekali nggak tahu ya gua belum coba tapi kalau misalkan kalian yang request bang coba diemin satu bulan jangan dihidupin apakah nanti pas satu bulan kemudian bakalan nyala enak bakalan ringan di starter bakal biasanya terapal malahan bahwa atau bahkan mungkin untuk video singkat kali ini gua tutup aja sampai sini men semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian tentang aki si n-mac Neo ini untuk kedepannya gua pasti update lagi men tentang perkembangan modifikasi atau apa yang gua rubah dari n-mac Neo ini men gua pamit akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol